Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Sebanyak 34 warga tanah laut pasien positif COVID-19, Rabu kemarin menyatakan sembuh dari virus corona. Salah satu pasien yang sembuh merupakan camat batu ampar Ika Amalia. Satu persatu pasien yang menjalani karantina di fasilitas pelayanan khusus COVID-19 tanah laut ini meninggalkan gedung XRSUD Haji Boyasin Pelaihari, Rabu kemarin. Mereka merupakan bagian dari 34 warga tanah laut pasien positif COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh. Dari pasien yang sembuh, salah satunya merupakan camat batu ampar Ika Amalia yang sebelumnya dinyatakan terpapar COVID-19 berdasarkan hasil swab. Ika Amalia berpesan agar masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah, serta untuk tetap terus waspada terhadap penyebaran COVID-19. Kepada seluruh warga, virus corona itu nyata dan ada yang pasti tingkatkan umum tubuh semua, kemudian tetap jaga jarak, gunakan masker, dan jaga kesehatan masing-masing. Karena ini adalah nyata, saya sendiri yang sama sekali tanpa ada gejala, tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak ada sakit tenggorokan, tetapi ternyata setelah dilakukan step, hasilnya positif. Koordinator bidang penanganan Satgas COVID-19 Tanah Laut, Ahmad Hairin mengatakan, hingga saat ini pihaknya bersama Pemkap terus berupaya mengatasi pandemi corona. Pihaknya berharap angka kesembuhan COVID-19 di Tanah Laut terus meningkat. Alhamdulillah hari ini kita kembali mengembalikan kawan-kawan yang mengisolasi dunia masyaratus ini, ada 24 orang yang bersadar di sini, kemudian juga kita lepas ada 10 orang yang karalikna atau isolasi mandiri, dia ada 34 hari ini yang menyatakan tersebut. Dengan dipulangkannya 34 pasien tersebut, jumlah pasien yang sembuh dari fasilitas pelayanan khusus Satgas COVID-19 sudah mencapai 560 orang. Saat ini berdasarkan data sementara, masih ada 45 orang yang menjalani karantina. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!